Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta mengatur seluruh alam semesta dengan hikmahnya yang maha sempurna. Sahabat, pernahkah kita berpikir tentang penciptaan alam semesta yang luas dan indah ini? Tahukah kalian, bahwa Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu ternyata memberikan isyarat tentang tercipianya alam semesta ini, bahkan sebelum ilmu pengetahuan modern dapat menjelaskan teori penciptaannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu mukjizat Al-Quran yang sejalan dengan teori Big Bang. Dalam sains modern, teori Big Bang dianggap sebagai penjelasan paling populer mengenai awal mula tercipianya alam semesta. Namun, dalam Al-Quran, Allah sudah mengisyaratkan fenomena penciptaan alam ini sejak ribuan tahun yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Ayat ini mengandung makna luar biasa tentang penciptaan alam semesta yang sangat mirip dengan konsep Big Bang. Yuk, kita simak lebih dalam bagaimana ayat ini memberikan kita pemahaman baru tentang kekuasaan Allah. Judul Sejak abad 14 lalu, Al-Quran juga isyaratkan teori Big Bang tercipianya alam semesta. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung banyak sekali ayat yang bukan hanya membahas ajaran moral dan spiritual, tetapi juga fenomena alam dan penciptaan. Salah satu ayat yang telah lama menarik perhatian adalah yang diduga memuat isyarat mengenai proses penciptaan alam semesta, yang dalam bahasa ilmu pengetahuan modern dikenal dengan istilah Big Bang. Konsep Big Bang merupakan salah satu teori paling diterima secara luas untuk menjelaskan asal-usul alam semesta yang sangat luas dan kompleks. Menariknya, konsep ini ternyata memiliki keselarasan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Apa itu teori Big Bang? Teori Big Bang merupakan salah satu model paling berpengaruh dalam kosmologi modern untuk menjelaskan awal-mula alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berawal dari suatu titik singularitas suatu keadaan yang sangat padat dan panas kemudian mengalami ledakan besar yang memicu ekspansi atau pengembangan alam semesta hingga membentuk ruang, waktu, dan seluruh materi yang ada saat ini. Berdasarkan perhitungan, ledakan besar ini terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada titik singularitas, segala sesuatu di alam semesta berada dalam kondisi yang sangat padat, panas, dan terkompresi. Lalu, terjadi ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang, dan sejak saat itu alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Pengembangan ini menghasilkan suhu yang lebih dingin, yang pada gilirannya memungkinkan partikel-partikel pertama terbentuk dan akhirnya memicu penciptaan berbagai unsur kimia dasar. Dari unsur-unsur dasar tersebut, terbentuklah galaksi, bintang, planet, dan semua objek langit yang kita ketahui sekarang. Teori ini pertama kali diajukan oleh seorang fisikawan Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Dua tahun kemudian, teori ini mendapat bukti empiris dari pengamatan Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari bumi, sebuah fenomena yang disebut redshift atau pergeseran merah. Fenomena ini terjadi karena gelombang cahaya dari galaksi-galaksi yang menjauh mengalami pergeseran ke panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu spektrum merah. Pengamatan Hubble ini memperkuat teori bahwa alam semesta sedang mengalami ekspansi. Penemuan selanjutnya datang dari radiasi latar belakang kosmik-kosmik microwave background radiation, yang ditemukan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Son pada tahun 1965. Radiasi ini dianggap sebagai sisa-sisa energi yang tertinggal dari peristiwa Big Bang. Penemuan ini mengukuhkan teori Big Bang sebagai model paling masuk akal dalam menjelaskan asal-lusul alam semesta. Isyarat Penciptaan Alam Semesta Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang diyakini memiliki keterkaitan dengan konsep penciptaan alam semesta. Salah satunya adalah ayat dalam surah Al-Anbiya, ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 30 Dalam ayat ini, Allah SWT menggambarkan bahwa langit dan bumi dulunya adalah satu kesatuan yang kemudian dipisahkan. Ayat ini memuat kata Ratkan yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang bersatu atau padu, dan kata Fataka yang berarti memisahkan atau membelah. Penggambaran ini selaras dengan konsep ilmiah bahwa alam semesta awalnya berada dalam kondisi yang sangat padat dan kemudian mengalami ledakan atau pemisahan sehingga memicu ekspansi alam semesta. Banyak ulama dan ilmuwan Muslim menafsirkan ayat ini sebagai isyarat mengenai teori Big Bang, yang menggambarkan penciptaan alam semesta dari satu titik awal yang padat dan kemudian terpisah atau mengembang. Konsep tentang pemisahan langit dan bumi dalam Al-Quran yang sudah ada sejak abad ke-7 ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan gambaran tentang penciptaan alam semesta jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berhasil mengungkap teori tersebut. Ayat lain yang mengisyaratkan ekspansi alam semesta. Selain ayat dalam surah Al-Anbiya, ada juga ayat lain yang mengisyaratkan bahwa alam semesta mengalami ekspansi atau pengembangan. Hal ini terdapat dalam surah As-Sariyat, ayat 47, di mana Allah SWT berfirman. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah As-Sariyat ayat 47 Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak hanya menciptakan langit alam semesta tetapi juga terus memperluasnya. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah musiun, yang bermakna, meluaskan, atau memperluas. Ayat ini sejalan dengan konsep ilmiah tentang alam semesta yang terus mengembang. Edwin Hubble pada tahun 1929 menemukan bahwa galaksi-galaksi di luar bimah sakti bergerak menjauh dari kita. Fenomena ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis tetapi justru terus mengembang, persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Jika alam semesta mengembang, itu berarti bahwa pada suatu waktu di masa lalu, alam semesta berada dalam keadaan yang jauh lebih kecil dan padat, yang kemudian mengembang hingga keadaannya saat ini. Penemuan Hubble ini menjadi bukti ilmiah yang memperkuat teori Big Bang dan menunjukkan bahwa ekspansi alam semesta merupakan proses yang berkelanjutan. Perspektif ilmuwan tentang keselarasan Al-Quran dengan sains Penemuan keselarasan antara teori Big Bang dan ayat-ayat Al-Quran telah menarik perhatian para ilmuwan, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Salah satu ilmuwan yang cukup terkemuka dalam membahas hal ini adalah Dr. Maurice Bukaila, seorang dokter bedah asal Perancis yang melakukan studi perbandingan antara Al-Quran dan sains. Dalam bukunya, The Bible, The Quran, and Science, Dr. Bukaila menyatakan bahwa Al-Quran memiliki isyarat ilmiah yang tidak mungkin diketahui oleh manusia pada masa itu tanpa bantuan wahyu. Ia menganggap bahwa Al-Quran tidak hanya berisi ajaran spiritual, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang alam yang baru terungkap oleh sains modern. Dr. Zakir Naik, seorang ulama dan ilmuwan muslim terkenal, juga menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan namun mengandung tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat diungkap melalui ilmu pengetahuan. Ia mengakui bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan alam semesta sangat relevan dengan penemuan sains modern. Menurutnya, Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang berisi pengetahuan yang melampaui pemahaman manusia pada masanya dan baru terbukti kebenarannya melalui ilmu pengetahuan modern. Selain itu, banyak ilmuwan non-muslim yang meskipun tidak memeluk Islam, tetap mengakui adanya konsep-konsep dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan pengetahuan sains modern. Mereka merasa kagum bahwa kitab yang sudah berusia ribuan tahun ini mengandung isyarat tentang penciptaan alam semesta yang sejalan dengan penemuan ilmiah terkini. Hal ini telah menimbulkan banyak diskusi dan kajian lebih lanjut tentang keselarasan Al-Quran dengan sains. Hubungan antara agama dan sains Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan agama tidak dianggap bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Islam mendorong umatnya untuk mempelajari alam dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah SWT melalui penciptaannya. Bahkan dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengkaji ciptaan Allah. Ayat-ayat yang menggambarkan penciptaan alam semesta ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk tidak hanya mengandalkan iman, tetapi juga menggali ilmu pengetahuan sebagai cara untuk lebih memahami kebesaran sang pencipta. Ilmuwan Muslim sejak zaman dahulu, seperti Al-Kwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Farabi, merupakan contoh bagaimana ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan seiring. Mereka adalah ilmuwan yang sangat tekun mempelajari sains, matematika, dan kedokteran, namun tetap memegang teguh ajaran Islam. Mereka percaya bahwa mempelajari alam semesta adalah salah satu cara untuk lebih dekat kepada Allah dan menunjukkan rasa syukur atas ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Dalam konteks ini, teori Big Bang dan keselarasan ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah modern memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi umat Islam tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Islam mengajarkan bahwa setiap ciptaan Allah adalah tanda-tanda kebesarannya, dan bahwa mempelajari tanda-tanda tersebut merupakan bagian dari ibadah. Al-Quran memuat banyak ayat yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya, merenungkan alam sekitar, dan menggali pengetahuan tentang ciptaan Allah. Dengan pendekatan ini, umat Islam diajak untuk tidak hanya berhenti pada iman semata, tetapi juga aktif mencari pemahaman lebih mendalam tentang alam semesta sebagai bagian dari tanda-tanda keagungan Allah. Ini menciptakan keseimbangan antara iman dan ilmu, di mana keduanya dapat menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kehidupan dan keberadaan Tuhan. Para ilmuwan muslim di masa keemasan peradaban Islam, seperti Al-Biruni, Ibn Sina, dan Al-Farabi, menjadikan studi alam sebagai bagian integral dari pemahaman agama. Mereka percaya bahwa dengan memahami alam semesta, manusia dapat lebih memahami peran dan tujuan keberadaannya di dunia. Pemikiran ini tidak hanya menginspirasi banyak penemuan dalam bidang sains dan teknologi, tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama sebagai cara hidup. Hubungan antara agama dan sains dalam Islam tidak pernah dianggap sebagai dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk memahami bahwa segala pengetahuan yang diperoleh manusia berasal dari Tuhan. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 31, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, yang mengindikasikan bahwa manusia diberikan potensi pengetahuan oleh Allah sejak penciptaannya. Potensi inilah yang kemudian dikembangkan dan dieksplorasi oleh manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang. Peranan ilmu pengetahuan dalam mengungkap makna ayat-ayat Al-Quran Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia semakin mampu mengungkap makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah dalam hal penciptaan alam semesta, di mana penemuan-penemuan sains modern justru memperkuat isyarat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sebelumnya, teori-teori penciptaan alam semesta beragam dan belum memiliki dasar bukti ilmiah yang kuat. Namun, dengan ditemukannya bukti-bukti pendukung seperti radiasi latar belakang kosmik dan fenomena pengembangan alam semesta, teori Big Bang menjadi semakin diterima di kalangan ilmuwan sebagai model yang paling sesuai untuk menggambarkan asal-usul alam semesta. Ilmu pengetahuan modern juga membantu manusia untuk memahami bahwa alam semesta ini tidaklah statis, tetapi senantiasa berubah, berkembang, dan mengalami transformasi. Ini memberikan perspektif bahwa alam semesta adalah suatu proses yang berkelanjutan, sebuah ciptaan yang hidup dan dinamis. Hal ini menekankan bahwa penciptaan tidaklah terjadi dalam satu kali kejadian semata, tetapi terus berlanjut dalam berbagai bentuk transformasi di seluruh alam. Dalam hal ini, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa penciptaan Allah SWT tidak berhenti pada tahap tertentu, tetapi terus berlangsung hingga akhir zaman. Penemuan ini mendorong para ilmuwan dan cendikiawan muslim untuk melihat Al-Quran dengan perspektif yang lebih luas dan ilmiah. Mereka mengajukan konsep scientific miracles atau keajaiban ilmiah Al-Quran, yang menunjukkan bahwa beberapa informasi ilmiah dalam Al-Quran sebenarnya jauh melampaui pemahaman manusia pada masa turunnya ayat-ayat tersebut. Misalnya, ayat-ayat yang berbicara tentang perkembangan janin dalam rahim atau gerak orbit planet merupakan contoh dari isyarat ilmiah yang telah terbukti kebenarannya melalui ilmu pengetahuan modern. Tantangan dan diskusi di kalangan ilmuwan Walaupun banyak ilmuwan muslim yang mendukung hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dan penemuan ilmiah, hal ini juga memicu berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan teolog. Beberapa kelompok skeptis berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan agama memiliki ranah yang berbeda dan sebaiknya tidak saling dicampur adukkan. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan berfungsi untuk memahami alam secara rasional dan empiris, sedangkan agama berfungsi sebagai panduan spiritual dan moral. Namun, sebagian besar ulama muslim berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi karena keduanya sama-sama berasal dari sang pencipta. Dalam Islam, diyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu cara manusia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami fenomena alam dan proses penciptaan yang telah ditetapkan oleh Allah, manusia dapat merasakan kebesaran dan kekuasaannya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan, baik yang terkait dengan kesehatan, lingkungan, maupun teknologi. Islam memandang ilmu sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Para ulama kontemporer juga terus berusaha mencari penafsiran baru yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka melihat bahwa banyaknya keselarasan antara Al-Quran dan sains menunjukkan bahwa Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman, dan selalu relevan di berbagai zaman. Dalam pandangan mereka, semakin banyak penemuan ilmiah yang ditemukan, semakin banyak pula tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa diungkap melalui ilmu pengetahuan tersebut. Namun, ada pula yang memperingatkan agar kita tidak terlalu jauh menarik penafsiran Al-Quran ke dalam ranah ilmiah. Mereka mengingatkan bahwa tujuan utama dari ayat-ayat Al-Quran adalah untuk menuntun manusia kepada keimanan dan ketakwaan, bukan semata-mata untuk menjelaskan fenomena ilmiah. Menurut mereka, meskipun Al-Quran memuat tanda-tanda penciptaan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, umat Islam harus tetap memahami bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup yang diturunkan untuk membawa manusia menuju jalan yang benar. Penemuan modern dan keajaiban Al-Quran Ilmu pengetahuan modern terus membuat kemajuan dalam memahami asal-usul alam semesta, namun masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Meskipun teori Big Bang telah diterima secara luas, banyak ilmuwan yang masih mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang terjadi sebelum Big Bang, atau apakah alam semesta memiliki batasan waktu dan ruang. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan perspektif yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga spiritual. Al-Quran mengingatkan bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ketika ilmu pengetahuan belum mampu menjawab beberapa pertanyaan besar tentang alam semesta, Al-Quran justru memberikan jawaban yang sederhana namun mendalam, alam semesta adalah ciptaan Allah dan hanya dia yang mengetahui segala rahasianya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3-4, yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi dan sekali lagi, miscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tidak menemukan sesuatu pun yang cacat dan pandanganmu itu dalam keadaan lelah. Quran Surah Al-Mulk ayat 3-4, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sangat teratur dan seimbang. Meskipun ilmu pengetahuan terus menemukan hal-hal baru tentang alam semesta, kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Allah adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Dalam hal ini, Islam memberikan motivasi kepada manusia untuk terus menggali dan mencari pengetahuan, namun juga menyadari bahwa ilmu manusia selalu terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah yang mahal luas. Secara keseluruhan, isyarat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan seiring, saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kehidupan. Al-Quran, melalui isyarat tentang alam semesta, mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya, mencari pengetahuan dan merenungkan kebesaran sang pencipta. Penemuan ilmiah tentang alam semesta, termasuk teori Big Bang, Al-Quran, hanyalah sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga sebuah sumber inspirasi dan pengetahuan yang abadi. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang sejak abad 14 lalu, Al-Quran juga isyaratkan teori Big Bang tercipiannya alam semesta. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang menginspirasi manusia untuk berpikir dan merenungkan kebesaran Allah. Dengan memahami ayat-ayat tentang penciptaan alam, kita semakin menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah yang Maha Agung. Ayat-ayat ini juga mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat pengetahuan dan kebijaksanaan yang Allah karuniakan kepada manusia. Allahuaklam bisawaf, subhanallah, sungguh menakjubkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat membuka tabir hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga, video ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu dekat dengan Al-Quran, menggali maknanya, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video islami lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!